Pemirsa ambil paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, aparat kepolisian dikerahkan untuk mencegah warga yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19. Personil kepolisian dari Polresta, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat langsung dikerahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram setelah keluarga dan kerabat pasien COVID-19 yang meninggal dunia berupaya mengambil paksa jenazah korban untuk dimakamkan secara biasa. Mediasi antara aparat dengan keluarga korban berlangsung alot. Warga Desa Telagawaru mengambil paksa jenazah karena tak percaya dengan hasil tes swab RSUD Kota Mataram yang menyatakan almarhum positif COVID-19. Menurut warga, almarhum telah memiliki riwayat penyakit ginjal dan rutin memeriksakan diri ke rumah sakit. Menurut Kapolresta Mataram, sebelumnya pihak keluarga telah meminta jenazah diambil lebih awal untuk dimakamkan. Namun belum diizinkan rumah sakit karena ada SOP yang harus dijalankan. Setelah bersepakat, jenazah dipawal menggunakan ambulans desa dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Pertanyaan hasil swab itu lah, mereka ingin mengambil. Tapi sekali lagi, tidak ada pengambilan paksa. Tetap proses pengambilan jenazah mulai dari tempat jenazah dilakukan kegiatan oleh rumah sakit, tetap harus diperlukan protokolnya. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, warga desa Kedawang, kecamatan Nguling, mengambil paksa jenazah pasien reaktif COVID-19 dari rumah sakit Dr. Sudarsono. Jenazah langsung dibawa warga menuju kampung halaman menggunakan mobil pikap. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu 25 Juli. Warga berbonong-bonong datang untuk mengambil jenazah MA, padahal hasil rep tes MA dinyatakan reaktif, sedangkan hasil swab belum keluar. Wakil Bupati Pasuruan langsung mengimbau tokoh masyarakat dan warga untuk tidak melayat dan tidak mengantarkan jenazah sampai pemakaman. Karenanya saya minta panjenengan jangan sampai juga ikut-ikut ke makam. Saya minta tidak usah ikut karena sudah. Pemakaman dilakukan oleh petugas ber-APD lengkap, warga tetap ngotot mengantar jenazah dengan tidak mengenakan masker dan enggan menjaga jarak. Kontributor AINYES melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.